Halo semuanya, kami dari kelompok 6, saya Juni Klan, saya Yuni Angelina, saya Pancelin, saya Penezia, kami sedang berada di Istana Maimun. Jadi ada, sekarang disini Sultannya masih ada. Sekarang ini Sultan Dili yang ke-14, usianya masih 24 tahun. Yang Pemah meninggal tahun 1967, Sultan Dili yang ke-11. Dimakamkan semua di Masjid Raya Ramadzun, makamnya. Jadi sekarang ini yang ke-14, ini yang ke-12, yang sebelah kiri, yang suami istri. Terima kasih telah menonton! Meriam Puntung di Istana Maimun berbentuk silinder. Namun, karena peperangan, akhirnya Meriam tersebut patah dan patahannya terletak di Sukarnalu, Kabupaten Karuh. Sampai jumpa kembali, Istana Maimun. Halo, kita telah sampai di musim negeri prosimsi Sumatera Utara. Ayo ikutin keseruan kami! Di sini, kita dapat melihat patung manusia prasejarah dan kerangkanya. Berikut merupakan fosil dari Gajah Sumatera. Kita juga dapat melihat harimau Sumatera, terenggiling, ular sawah, burung enggang, dan sebagainya. Berikut merupakan patung Homo sapiens beserta kerangkanya. Selanjutnya, bisa dilihat ini merupakan osa-osa, tempat duduk yang terbuat dari batu, dan ukiran batu lainnya. Kita dapat melihat banyak sekali patung yang dipahat dari batu, arca-arca, beserta prasasti. Di sini, kita dapat melihat contoh rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan pada zaman dahulu. Berikut ini merupakan miniatur rumah tradisional yang ada di Sumatera Utara. Sesi wawancara dengan Bapak Doktor Kuliman M.Kom Halo, jadi sekarang kami akan memasuki dalam sesi tanya-jawab dengan Kuliman Jadi, untuk pertanyaan kami cukup satu. Kami ingin bertanya, ada nggak sih benda di museum ini yang paling unik atau melekat di dalam hati, sir? Oke, pada dasarnya semua objek peninggalan ya, baik sejarah-sejarah maupun budaya, itu semuanya pada dasarnya sangat menarik ya, dan memikat untuk kita lihat, kemudian kita baca, kita literasi ya. Pada saat kita berada di objek di Ruan ini, maka objek yang berkesan ya, menurut saya pribadi, itu adalah arca, peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Yang notabene ya, ini ternyata dekat sekali dengan wilayah kita di Medan Labuhan dan Pas ini ada di Desa Paya Pasir. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana ternyata pada zaman dulunya, orang-orang pada zaman dulu mereka sangat betul-betul bisa memahami dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi sekali. Sehingga pada saat arca peninggalan ini ditemukan, ya kita bisa melihat dengan ini ya, betul sekali, ya bagaimana mereka membuat arca ini di masa yang lalu dan bisa ditemukan. Ya, sehingga generasi muda, generasi emas pada saat ini betul-betul bisa, masih melihat arca peninggalan yang lalu di museum negeri sebut. Demikiannya bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih dan meluangkan waktunya. Sekian terima kasih. Kita dapat melihat banyak patung yang menunjukkan kebudayaan masyarakat di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Dimulai dari kebudayaan, mata pencaharian, permainan tradisional, dan aspek-aspek yang sering ada di kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Seperti peternakan, transportasi pelayaran, Peralatan sawah dan ladang, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris. Berikut merupakan peralatan berburu pada zaman dahulu. Peralatan upacara adat. Dan nenek moyang kita sudah sering berdagang dari zaman dahulu. Berikut merupakan peralatan perdagangan pada zaman dahulu. Seperti yang dapat kalian lihat, berikut merupakan peninggalan dari Thailand yang menunjukkan hubungannya dengan Indonesia dan didominasi oleh peninggalan bernuansa agama Buddha. Berikut merupakan mesin teleks, kamera milik TVRI, dan segala peralatan ini untuk keperluan pers dan media masa. Kita juga dapat melihat senjata yang digunakan untuk melawan penjajah. Terdapat juga senjata tradisional yang digunakan pada zaman dulu. Setiap peninggalan budaya menjadi hal yang membangun fondasi budaya hingga mencapai kebudayaan yang kita miliki hari ini. Dari kunjungan kita ke dua ikon budaya tersebut, kita dapat memaknai keberagaman yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Kita dapat mengetahui kebudayaan lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita juga mengetahui dibangunnya musim sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Kita juga dapat lebih menghargai dan menjaga kebudayaan yang ada. Terima kasih telah menonton!